Jadi alasan belum punya ngomongan Reino Barak ngaku sudah buat perjanjian ini dengan Syarini sebelum nikah. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Reino Barak memang belum dikaruniai buah hati hingga saat ini, padahal keduanya diketahui sudah tiga tahun menikah. Syarini pun tak menampik kalau keduanya merindukan buah hati, namun rejeki memiliki ngomongan belum juga sampai pada pasangan ini. Nah dalam satu wawancara, Reino Barak pun juga pernah bicara soal ngomongan. Ternyata ia dan Syarini sudah buat perjanjian ini sebelum menikah. Reino Barak melakukan siaran langsung Instagram bersama Medkom ID. Dalam kesempatan itu, Reino berbincang santai mengenai beberapa hal. Termasuk rumah tangganya dengan Syarini, Reino bahkan mengungkap alasan Syarini yang hingga saat ini belum juga mengandung. Ya, Reino mengatakan sejak awal pernikahan mereka telah berjanji untuk menikmati masa-masa pernikahan tanpa adanya seorang anak terlebih dulu. Sebab kata Reino, ia kerap kali mendengar jika sebuah keluarga sudah memiliki anak, semua akan merubah total. Karena saya ingat sekali dengar apabila sudah punya anak itu, sudah beda, it's different, kata Reino Barak. Lebih dari itu, Reino mengatakan usia pacarannya dengan Syarini terbilang pendek sebelum memutuskan untuk menikah. Jadi menurut saya, kami shake hand. Sama-sama oke ya, mungkin kita let's enjoy our moment together. Baru nanti kita akan membangun family, kata Reino menirukan perkataan Syarini. Perkenalan singkat Reino Barak dengan Syarini nyatanya tak membuat pengusaha belesteran Jepang itu ragu untuk menikahi sang pujaan hati. Sebab diakui Reino Barak awal mula kedekatan dirinya dengan Syarini, itu berlangsung pada akhir September. Saat itu Reino Barak diketahui menonton konser Jambul Katulistiwa yang diselenggarakan oleh Syarini. Awalnya dekat dengan Mbak Rani karena ada konser 10 tahun Jambul Katulistiwa. Saya ditodong, beli kok saya beli? Tadinya saya mau beli 10 tapi adanya sisa 2 jadi beli 2, cerita Reino Barak saat ditemui. Dan Reino Barak mengaku tak pernah mendengar lagu Syarini sama sekali dan berniat untuk tidak datang ke konser. Sebenarnya saya tak mau datang ke konser karena saya tidak tahu satu lagu pun yang dinyanjikan istri, ujar Reino Barak. Meski telah mengetahui sosok Syarini, Reino Barak nyatanya baru memunculkan niatan untuk dekat dengan inces usai konser tersebut. Dalam kurun waktu hitungan bulan, Reino Barak pun akhirnya memantapkan hati untuk menikah dengan Syarini. Reino Barak mengaku selama hidupnya baru kali ini, ya beng, gitu mencintai seorang perempuan dengan tulus. Selama saya hidup 34 tahun ini, tidak pernah saya mendapatkan perasaan seyakin ini, setulus ini. Sampai saya bilang, oke gue mau sama dia sampai gue mati. Katanya menurut Reino, istrinya itu memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah hati yang baik. Lama tak muncul di layar kaca Syarini alami gangguan psikologis, aku takut. Lama tak muncul di layar kaca, Syarini dan suami Reino Barak gemparakan publik. Ulangan mereka dari Tokyo, Jepang membuat warganet merasa penasaran. Apakah Syarini akan kembali tampil di layar kaca ataukah kembali cetar saat menyanyi di atas panggung? Pertanyaan publik itu sedikit mendapatkan titik terang. Syarini sempat memberi jawaban meskipun pertama kali tampil di depan layar kaca. Perilaku istri Reino Barak itu tak secetar lalu. Dibali perubahan perilaku itu, Syarini mengakui dirinya memang sudah tidak seperti dulu. Apa yang menyebabkan pencetus jargon majungudur cantik, mengalami perubahan perilaku itu tak lain akibat efek pandemi COVID-19. Dia mengaku selama pandemi COVID-19 merebak pada 2020. Dirinya betul-betul takut terhadap pahperan virus tersebut. Ketakutan itu rupanya membuat Syarini dengan Reino Barak sepakat untuk menjalankan stay at home. Karena saya ingin menjaga betul-betul tidak keluar rumah. Sebakat dengan suami menunggu kondisi lebih kondusif, kata Syarini dalam intens investigasi. Wanita yang menikah pada 2019 itu menambahkan, selama 2 tahun lebih menjaga diri agar terpepar COVID-19, varian Delta maupun Omikron. Ternyata kebiasaan menjaga diri itu seiring memicu gangguan psikologis, Syarini menyebut adalah paranoid. Paranoid memang termasuk masalah psikologis? Biasanya masalah itu ditandai dengan kecurigaan atau ketakutan secara berlebih. Sometimes gangguan juga sama pemirsa, tapi aku tuh masih paranoid sama kerumunan, ucapnya. Syarini menyebut paranoidnya dapat terjadi utamanya ketika bergesakan dengan banyak orang, bertemu orang baru atau saat mau wawancara dengan awak media. Tak cukup itu wanita yang telah memutuskan untuk beri jab itu merasa curiga kalau ada piring, gelas atau tisu yang berserakan di meja. Melihat itu, Syarini mengaku ingin cepat-cepat membersihkan meja agar steril. Jadi berpikiran ini orang udah antigen atau belum, ini orang negatif semua gak sih? Yang make up jadi was-was ujannya. Dengan keadaannya, kini Syarini tahu situasi pandemi COVID-19 sudah membaik tidak separah dulu. Namun ia memilih untuk menunggu kondisi benar-benar kembali seperti sebelum terjadi pandemi COVID-19. Maksudnya sampai orang-orang betul tidak lagi bermasker, karena aku betul-betul ketakutan dengan virus Omikron lah atau virus-virus yang ada, ujarnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton